Ini sama seperti anak kecil tadi gitu, anak lomba menggambar yang dibantu orang tuanya dan kemudian menang. Kekuatan atau kemampuan kreativitas aslinya, dia tidak sampai di pemenang. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca satu berita dan data yang sangat-sangat menarik dari hasil survei Litbang Kompas. Dan dari data ini, saya melihat bahwa ini adalah kekuatan real politik pasca pemilu tahun 2024. Karena dari data survei Kompas ternyata menunjukkan bahwa 62% responden atau masyarakat itu setuju dengan penggunaan hak angket DPR untuk menindaklanjuti kecurangan Pilpres 2024. Jadi, mayoritas responden itu setuju dengan penggunaan hak angket mencapai 62%. Bagi saya ini adalah sebuah angka yang aneh gitu. Karena kan katanya Prabu itu kan katanya menang 58%. Lah kok ini ternyata 62% setuju penggunaan hak angket. Padahal setahu saya penggunaan hak angket itu kan didorong oleh Ganjar dan Anis gitu. Lah kok bisa sampai 62% masyarakat setuju? Karena secara logika saja gitu ya, logika sederhana saya mengatakan bahwa kalau memang Prabu itu mendapatkan angka 58% maka pasti ya sedikit yang setuju dengan penggunaan hak angket. Ya untuk apa gitu? Kan Prabu udah dimenangkan. Kan pemilihnya mayoritas gitu ya. 58% suara Prabu Gibran katanya gitu ya. Tapi 62% masyarakat setuju dengan penggunaan hak angket. Padahal harusnya gitu ya yang paling setuju dengan hak angket ya maksimal 42%. Karena hak angket ini hanya didorong oleh Ganjar dan Anis gitu. Ini gak didorong sama Kubu Prabu. Kubu Prabu juga gak akan setuju dengan hak angket. Kenapa? Ya ngapain gitu. Mereka diuntungkan, mereka dimenangkan dengan 58% gitu. Mereka gak akan peduli dengan hak angket. Malah gak akan setuju gitu. Malah mungkin mereka maunya ini Prabu segera dilantik. Gak apain hak angket-hak angketan gitu ya. Kalau mereka sudah merasa menang gitu ya. Jadi ya dari data ini, data yang disampaikan oleh Kompas ini. Saya curiga ini adalah kekuatan real atau suara real di masyarakat. Bahwa nampaknya Prabu sampai hari ini tidak mendapatkan dukungan secara penuh. Atau dukungan mayoritas. Karena kalau bener Prabu mendapatkan 58% suara gitu ya. Ya maka 58% ini minimal ya mereka akan menjadi suara mayoritas untuk menolak hak angket. Ya minimal yang nolak 50 plus 1 lah gitu ya. Kalaupun gak mau nyampe 58. Ini malah yang setuju 62. 62% Artinya pendukung real Prabu hanya sekitar 38%. Ya kalaupun ada orang beranggapan bahwa yang mendukung hak angket ini bisa saja juga pendukung Prabu katanya. Ya supaya ini jelas gitu ya. Ada kecurangan atau enggak. Ya kalau dari logika sederhana saya gak mungkin gitu. Pendukung Prabu ngapain dukung hak angket. Sampai hari ini tidak ada satu pun elit. TKN atau Kubu Prabu atau Prabu sendiri untuk menyampaikan dukungan terkait hak angket. Gak ada gitu. Jadi kalau dari survei Libang Kompas mencapai 62% masyarakat setuju penggunaan hak angket. Saya curiga bahwa angka 62% ini adalah angka real kekuatan politik gabungan antara Ganjar dan Anies Baswedan gitu. Kalau mau dibelok-belokkan gitu ya. Mau dianggap bahwa bisa saja yang pendukung Prabu juga setuju dengan hak angket. Ya maka angkanya tidak 62. Tapi 100. Atau hampir 100%. Tapi dari angka atau data survei Libang Kompas ini kok kebetulan sekali itu seperti puzzle yang pek banget gitu. Kayaknya tuh pas banget gitu. Jadi kalau kita ngelihat dari data 62% setuju penggunaan hak angket. Artinya tersisa hanya tersisa 38%. 38, 58, 38, 58. Kok mirip ya? Apa jangan-jangan suara Prabu salah input juga kayak PSI? Ya karena angka 3 dan 5 itu kalau dilihat-lihat bisa mirip ternyata gitu ya. Kebetulan belakangnya sama-sama 8. Ya tapi ya dari sini saya melihat bahwa kalau pemilu atau pilpres itu dilaksanakan secara fair, tidak ada kecurangan dan sebagainya. Maka kekuatan real Ganjar dan Anies itu 62%. Sementara sisanya untuk Prabu adalah 38%. Dan kalau situasi ini yang terjadi maka dipastikan pilpres harusnya dua putaran. Tapi mungkin karena terjadi pengerahan oknum, pengerahan bansos, intimidasi kepada kepala desa yang mendapatkan dana desa 1 miliar gitu ya. Ada oknum-oknum aparat yang sudah mengincar kepala desa kalau sampai 0,2 kalah itu akan masuk dan sebagainya. Maka mungkin terjadi kecurangan yang sangat masif. Sehingga dibuatlah angka sampai naik drastis dari semua prediksi lembaga survei sebelumnya. Ya tapi dari data survei kompas ini bagi saya begini, ini menunjukkan satu gambaran yang real, yang nyata di masyarakat. Bahwa suara pendukung Ganjar dan Anies itu adalah suara mayoritas, adalah suara 62% ini yang setuju dengan penggunaan hak angket. Sehingga ke depan pemerintah kalau misalkan Prabowo Gibran dipaksakan untuk menang atau dimenangkan dengan segala cara itu, itu maka dia akan memimpin dengan cara-cara yang sangat-sangat berat sekali. Tidak mudah untuk dilalui. Ini sama seperti cerita perlombaan gitu ya. Itu sama seperti sebuah cerita yang pernah saya lihat gitu ya. Atau banyak juga mungkin dialami orang-orang. Dimana dalam sebuah perlombaan kadang-kadang anak kita itu berlomba, lomba menggambar, lomba mewarnai. Dan kemudian ada juga orang tua yang membantu anaknya dan kemudian hasilnya luar biasa bagusnya ya. Karena sudah dibantu sama orang tuanya. Tapi sekalipun anak ini dimenangkan menjadi juara, juara satu dan sebagainya gitu ya. Tapi kualitas aslinya tidak sampai di sana. Kualitas asli dirinya itu tidak mampu untuk melawan teman-temannya gitu. Nah, Pilpres sehari ini, kalau dengan segala kecurangan pemilu yang sudah terjadi belakangan ini. Kemudian memaksakan 0-2 menang dengan segala cara dengan bantuan orang tua, dengan bantuan MK dan sebagainya. Itu gitu ya. Ini sama seperti anak kecil tadi gitu. Anak lomba menggambar yang dibantu orang tuanya dan kemudian menang. Nah, kekuatan atau kemampuan kreativitas aslinya dia tidak sampai di pemenang. Jadi, kalau nanti terjadi lomba lagi atau kemudian dia harus menghadapi dunia nyata yang berbeda sama sekali. Tidak dalam kompetisi yang sama seperti sebelumnya. Maka dia tidak akan mampu bersaing dengan lawan-lawannya. Ya, karena sebelumnya kan dibantu sama orang tuanya gitu kan, sama paman-pamannya gitu. Jadi, itu akan menjadi satu langkah berat bagi politisi atau pemimpin di Indonesia ke depan yang dimenangkan dengan cara-cara curang. Ya, mungkin dia menang gitu ya. Meskipun curang, katakanlah dia menang gitu ya. Tapi, levelnya tidak sampai di sana. Sehingga kalau terjadi masalah, terjadi apa namanya, ada isu atau problem di masyarakat, maka dia akan kesulitan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan kepemimpinan dari paslon yang dimenangkan dengan sangat-sangat curang, itu akan sangat-sangat rentan sekali. Sama seperti, kembali lagi, seperti anak yang ikut lomba menggambar dan dibantu sama orang tua dan tamannya gitu ya. Jangankan yang penuh dengan kecurangan. Pak Jokowi saja, yang menang dari 2014-2019 gitu ya, itu di tengah jalan juga sering goyah gitu. Makanya kemudian di periode kedua, Pak Jokowi itu kemudian mengajak Prabowo untuk membangun satu pemerintahan yang solid dan kuat. Nah, solusi dari calon atau pemimpin yang menang dengan cara-cara curang, memang harus mengambil atau mengajak orang atau lawan politiknya masuk ke dalam pemerintahan. Dan pilihannya hanya ada Ganjar, Mahfud MD atau Anies dan Caimin. Karena dengan mereka masuk ke dalam pemerintahan, salah satunya saja itu nanti akan menguatkan atau memecah suara. Minimal para pemilih dari mereka ini tidak lagi menjadi oposisi atau anti dengan pemerintahan terpilih nantinya. Tapi masalahnya gitu ya, Ganjar sudah terlanjur mengatakan bahwa dia tidak akan bergabung dengan pemerintahan terpilih. Kalau misalkan nanti Prabowo Gibran dinyatakan menang. Lalu kemudian Anies Baswedan, kalau diajak masuk, kayaknya Jokowi yang alergi. Jadi serba salah gitu. Dan selain itu, kalau Ganjar dan Anies masuk ke dalam kabinet, atau salah satu dari mereka masuk ke dalam kabinet, percayalah mereka akan mendapatkan panggung utama media. Pemberitaan di media akan itu-itu saja. Akan dua orang ini saja gitu ya. Ganjar dan Anies entah itu masuk ke dalam kabinet atau berada di luar, selama lima tahun ke depan sampai 2029, pemberitaan akan bergulir di antara mereka. Dan kalau mereka diberikan peluang untuk maju atau masuk ke dalam kabinet menjadi menteri, dan kemudian mereka bisa bekerja dengan maksimal, itu juga akan merugikan pasangan Prabowo dan Gibran. Terutama Gibran gitu ya, kalau mau maju 2029. Karena performa menteri itu bisa ngalah-ngalahin presidennya. Dan itu sudah terbukti dengan adanya Ibu Susi Pujastuti gitu ya, yang begitu diululukan. Kemudian ada Sri Mulyani, ada Pak Basuki gitu ya. Jadi kemampuan para menteri ini dalam bekerja, dalam menyelesaikan permasalahan, itu secara panggungnya bisa mengalahkan presiden dan wakil presidennya. Apalagi cuma wakil presiden gitu ya. Itu nggak direken gitu, nggak dihitung lah. Sama seperti sekarang gitu. Ma'ruf Amin ya nggak dihitung. Lebih populer Bapak Suki, Sri Mulyani, atau Susi Pujastuti. Nah, inilah yang kemudian membuat langkah politik pasangan 02. Ini mungkin akan sangat-sangat berat ke depan, apalagi dengan data dari survei Kompas yang menunjukkan 62 persen suara atau responden setuju dengan penggunaan hak angket. 62 persen ini saya yakinnya adalah suara mayoritas, adalah suara pasangan Ganjar Mahfud dan Anis dan Cak Imin, gabungan antara dua paslon ini dan itu akan menjadi satu catatan sejarah politik ke depan akan seperti apa pemerintahan yang kepemimpinannya didukung oleh suara yang sebenarnya tidak mayoritas gitu ya. Ya, kembali lagi, sama seperti cerita anak lomba menggambar atau lomba mewarnai gitu. Kalaupun dia ada pertiala, dia menang dan sebagainya, tapi di kenyataannya dia bukan siapa-siapa karena cara menangnya adalah menang dengan cara-cara yang salah. Sehingga kalau diadu lagi, kalau berada padapan di masa yang akan datang, maka dia tidak akan bisa untuk menangkan atau bahkan menandingi lawan-lawannya. Dan itulah yang nampaknya hari ini sedang terjadi di Indonesia. Kalau pemimpin atau paslon dipaksakan menang dengan cara-cara curang, dia tidak akan punya kekuatan, dia akan sangat rentan, dan dia tidak mampu untuk melawan orang-orang yang sebelumnya pernah dalam tanda kutip dikalahkan. Dan itu akan menjadi satu PR tersendiri gitu ya, 2009 akan terjadi pergantian kepemimpinan nampaknya karena, ya sekali lagi, ini sudah bukan era Pak D lagi. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.